Satu hal yang cukup merepotkan dari PC ini adalah posisi tombol powernya yang ada di sebaliknya Jadi mau gak mau ketika admin coba ingin menyalakan PC ini Maka wajib menyentuh tombol power yang ada di bagian sini Nah buat kamu yang punya masalah seperti ini silahkan simak video ini hingga selesai Sebelum lanjut ke videonya admin akan sangat berterima kasih sekali jika kamu bersedia untuk mensubscribe channel dari racik PC Indonesia Caranya cukup mudah tinggal klik tombol subscribe dan jangan lupa klik juga ikon lonceng yang ada di samping tombol subscribe tersebut Kemudian centang kirim saya semua notifikasi untuk channel ini lalu klik simpan Supaya kamu bisa segera dapat notifikasi update jika admin upload video-video terbaru tentang tutorial komputer berbasis Windows Nah disini admin sudah membeli salah satu komponen bernama komputer desktop switch Sudah pasti ini adalah tombol power pengganti atau lebih tepatnya kayak tombol power eksternal Jadi tujuannya itu supaya kita gak lagi neken-neken mencet-mencet di pojokan sana Dan paketnya itu sederhana sebenarnya ada unitnya sendiri dan ada ini tutup untuk casing belakang Ada satu buah baut dan kita coba fokus ke unitnya sendiri Bentuknya sendiri cukup sederhana dimana disini ada tombol power di tengahnya dan ada dua colokan USB Di bagian bawah ada lubang jack untuk audio Salah satunya itu adalah mic dan juga headphone Nah di bagian ujung-ujungnya ini ada colokan ke motherboard Disini ada audio, ada USB 2.0, bukan yang 3.0 Ada juga untuk power SW, disini ada power LED plus, ada reset SW, dan yang terakhir power LED Kalau kamu perhatikan disini ada reset SW Padahal di unitnya sendiri itu gak ada tombol reset Jadi yang ada itu cuma tombol power Dan dibalik tombol power ini ada lampu LED berwarna biru Jadi intinya unit yang ini gak menyediakan tombol reset Tapi buat kamu yang ingin ada tombol resetnya sebenarnya ada banyak pilihannya Jadi ada yang mulai hanya tombol powernya saja beserta tombol reset Ada yang disertai dengan lubang jack Ada yang disertai cuma dengan colokan USB saja dan ada juga yang lengkap Dan itu beda harga tentunya Dan lagi beda bentuk Untuk pemasangannya sendiri sebenarnya cukup mudah Kalau kamu kebingungan buat colokin ini kemana saja Silahkan kamu buka buku manual dari tiap-tiap motherboard yang kamu miliki Jadi disini admin menggunakan motherboard dari ASUS Yaitu ROG Strip B350 Disini sudah dijelaskan kira-kira dicolokin di bagian mana saja Buat kamu yang pakai motherboard dari Biostar, dari MSI, dari ASRock, dan lain sebagainya Silahkan kamu buka buku manual supaya nanti gak salah colok untuk front panelnya ini Dan langsung saja kita aplikasikan gimana cara pemasangan untuk front panel pengganti ini Dan ini dia lah tampilannya setelah terpasang Jadi admin pilih yang bagian bawah Karena setelah admin coba bagian atas itu sulit untuk routing kabel Jadi admin ambil yang paling bawah Dan kita colokkan untuk audionya sendiri Kita mulai dari audio Oke untuk audio sudah terpasang Pastikan tulisannya mengarah ke atas Kemudian kita lanjut untuk USB-nya sendiri Untuk motherboard ini slot USB 2.0-nya ada 2 Silahkan pilih salah satu Admin coba ambil yang ini sebelah kanan Oke mulai pemasangan untuk tombol power dan reset Beserta LED untuk power-nya Yang pertama adalah reset SW Tunggol reset Pin-nya itu yang ini Sisakan 2 di bagian depannya ini Bagian depan bawah Kemudian lanjut bagian atasnya itu adalah power Oke sudah terpasang Dan ini yaitu power LED Tapi admin penasaran gimana kalau kita coba ganti dari power LED menjadi HDD LED Karena HDD LED ya lebih dinamis aja liatnya kedip-kedip Kalau power LED kan biasanya cuma nyala statis HDD LED itu berada di bagian bawah sini Dua pin ini bagian bawah Yang mana bagian depannya itu plus Dan bagian belakangnya itu minus Kita coba colokkan Kalau nggak berhasil di HDD LED ya mau nggak mau kita harus colokin yang ke power Power itu bagian atas sini Nah kalau sudah seperti ini tinggal rapikan saja kabel-kabelnya Pasang kembali VGA card dan lain sebagainya Dan ini dia lah tampilannya Admin taruh persis di bawah monitor sehingga lebih mudah untuk diakses Posisi PC sedang mati Kabel power sudah tersambung Dan bisa kamu lihat memang di bagian sini Ya ulernya itu kabel-kabelnya itu lumayan mengganggu Dan ya tinggal pinter-pinter kamu aja ngerapinnya Sekarang kita coba tekan tombol power ini Apakah berfungsi layaknya tombol power yang ada di casing Kita tekan Dan ya menyala Jadi fungsinya itu sama persis dengan tombol power yang ada di casing Dan setelah admin coba sebenarnya untuk yang USB-nya ini juga berfungsi Di situ admin meletakkan dangle untuk mouse dari Logitech Jadi lebih simple sekarang nggak perlu banyak kabel berkelihuran Oke Dalam kondisi menyala seperti ini misalkan kamu tekan tombol power ini Maka secara otomatis dia akan shoot down Jadi ya berhati-hati dengan tombol ini Dan karena admin ganti tadi harusnya ini power led menjadi HDD led berfungsi dengan baik Jadi status dari HDD-nya itu juga nampil di LED-nya ini Nah itu tadi ya cara pemasangan dari front panel eksternal ini Buat kamu yang punya masalah seperti admin Dimana posisi tombol power reset dan colokan jack audienya itu berada di arah berlawanan Sehingga sangat sulit untuk ditekan Untuk link pembeliannya sendiri sudah admin sertakan di kolom deskripsi Kalian rasa bermanfaat silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu Dan jangan lupa kunjungi situs racikpc.com Karena admin akan update tutorial komputer berbasis Windows setiap hari di sana Semoga bermanfaat dan see ya Terima kasih telah menonton